selamat menikmati 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 tempat menikmati selamat menikmati warga selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hutan selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati di sehari anda hanya ke sawah atau tidak? oh, ke sawah juga mohon lebih banyak di kampung di mana ibu? iya, mah, Curug oh, kampung Curug mohon, kampung Curug, iya, ma mohon, madekasi ibu sudah terpencih tapi, kalau kamu tanya pun, okey, apa? tidak, tidak, tidak mohon, mohon tembihnya, tembih kemana-mana? tembih ada tembih ke jalan mohon seperti hari raya, ini? apa? apa? motornya karena motor penginten karena motornya dia mau malah tiasa karena bumi abis oh disimpan didinya ya itu kampung, curug desa desa muncang kecamatan sodong hilir kabupaten sampai penginten tasikmalaya ibu ibu pundang diwagel keabinnya pundang ibu duka ayah mudah-mudahan ayah ibu yuk kita lanjut sahabat kita lanjut ya sahabat Alhamdulillah sampai ngas ngas ngos sekarang saya sudah nyampe nih ada rumah juga ya disini nih ini gak kayaknya saung ini ya itu ada warga sedang sapu-sapu ya teh assalamualaikum oh mohon maaf diganggu ini eh numpang nanya barusan barusan saya teh ngaprak-aprakan teh dari atas ingin menjelajah sebuah perkampungan apalagi di tengah hutan ini saya sukanya dengan pemandangan kebetulan disini ada saung ini jadi ah mau mampir dulu boleh gak dan sekaligus mau nanya-nanya ini kampungnya apa gitu desanya apa gitu ya ini teh teh cuma sendiri ya sama mama cuma mamanya lagi ke rumah bibi oh ke rumah bibi oh sama mama disini ini teh habis dari sawah istirahat dulu disini atau bagaimana ceritanya nih maksudnya tinggal disini istirahat tinggal di rumah ini udah dari dulu disini oh disini dari dulu ini kan di tengah hutan ini di atasnya hutan di bawahnya sungai tinggal berdua sama mama kalau bapak kemana maksudnya udah gak ada udah meninggal inna lilahi wa inna ilahi roji umum berhatiin nih nakiatin gitu ini jadi penasaran nih nih boleh gak kalau ngobrol-ngobrol sama nih boleh kalau boleh tahu namanya siapa Neng Reni Reni Neng Reni Kampungnya ini kampung apa Neng Kampung Curug Kampung Curug Desanya Desa Muncang Desa Muncang Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya Masya Allah ini Neng masih sekolah gak udah gak udah gak udah udah keluar gitu udah menikah belum udah cuma udah cerai lagi oh udah menikah iya cuma udah cerai iya itu kalau menikah itu lama gak cuma 6 bulan doang cuma 6 bulan itu mungkin boleh gak ini jadi penasaran ini ya ini kebetulan ini dari atas ke sini menemukan Neng nih jadi sekaligus istirahat dan ngobrol-ngobrol nih boleh gak boleh Masya Allah kalau tadi itu namanya Neng Neng Reni Neng Reni disini tinggal berdua sama mama Masya Allah ini kan cuma satu rumah disini ada di atas oh di atas cuma dekat gak jauh jauh lumayan saja disini kok atas disini ke hutan kesini jalannya Masya Allah gak takut ini enggak udah biasa ini kan suaranya masih khas dengan suara hewan-hewan iya gak takut ini cuma berdua sama ibu wanita saja disini saya penasaran ini kesatu silaturahmi Neng ya keduanya penasarannya Neng itu seorang janda ya dan keduanya tinggal anggap sampai gak percaya tinggal di rumah sekecil ini Masya Allah jadi ingin lebih jelas boleh boleh Neng Reni cerai menikah itu cuma 6 bulan tahun berapa itu kemarin tahun 2023 oh 2023 om baru ya iya baru cuma 6 bulan ke orang sini juga bukan ke orang Bogor oh orang Bogor itu bisa ke orang Bogor bisa ketemu sama orang Bogor dimana itu temannya kakak jadi dulu pernah main kesini oh pernah main kesini itu bisa sampai cerai lagi itu alasannya mungkin dari apanya kalau boleh tahu gak tahu juga sih karena dia sendiri yang minta cerai katanya mungkin yang lebih baik oh begitu semenjadi tinggal sama ayah Neng Reni usia berapa itu? pas masih sekolah pas kelas 3 SD oh 3 SD oh ditinggal sama ayah itu tapi sampai sekarang inget gak wajah Bapak almarhum inget oh ayah orang yang baik baik Neng Reni sewaktu ada ayah Neng Reni tinggal di sini juga atau enggak? enggak enggak tinggal di mana? di rumah di kampungnya ayah ayah jadi Neng Reni ditinggal ayah itu sewaktu kelas 3 SD masalah itu sedih gak ditinggal sama seorang ayah itu? sedih ya sedih cuma yang mau jual lagi udah takdirnya gak bisa berbuat apa-apa dan saya mau nanyakan sama Neng Reni ini jadi A terharu juga ini sampai kaget pas sampai kesini dikira ini saung nih Neng Reni ternyata ini rumah boleh gak ntar A masuk ke rumah boleh Masya Allah punya perasaan sedih gak 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 melihat orang lain punyanya rumahnya sempurna gitu maksudnya mohon maaf ya Neng Reni ini bukannya saya mengindahkan ya mohon maaf tapi ini kebetulan saja ini kesini jumpa sama Neng Reni dikira ini pulang dari sawah ternyata Neng Reni tinggalnya disini gitu ya Masya Allah sedih gak tinggal di rumah sekecil ini sedih ya punya harapan nih Neng Reni banyak harapannya apa ya apa yang bikin rumah yang lebih layak yang lebih layak ya seperti orang lain nih seperti itu ini bikin rumah ini Neng Reni ini bikin mama atau juga kakek oh bikin kakek kakek masih ada gak udah gak ada oh enggak udah gak ada kalau rumah kakek dimana itu jauh oh jauh kenapa gak tinggal di rumah kakek itu dia tinggalin sama anaknya oh dia tinggalin sama anaknya juga oh jadi Neng Reni sama mama tinggal disini gitu satu kali lagi harapan Neng Reni itu kesatu itu apa saja ingin punya rumah yang layak gitu ya terus apa lagi ada lagi gak pengen pengen bahagian mama pengen bahagian mama kan kebetulan Neng Reni ini seorang janda ya usia berapa 18 tahun oh jadi sudah menjanda ya andaikan subscriber Jati Purwa ada yang komen nih ingin berkenalan boleh gak sama Neng Reni boleh boleh kalau disini ada listrik kan disini gak ada berarti kalau malam pakai apa pakai lilin gak pakai minyak cempor gitu langsung pakai kapas terus pakai apa minyak kelapa gitu oh minyak kelapa oh ntar api ngeliat nih jadi penasaran kalau mama keserian mama kemana kalau apa sih kalau ada yang nyuruh gitu kalau ada yang nyuruh kerja kerja kemana kayak ke sawah oh ke sawah Neng Reni boleh gak ah masuk ini boleh boleh Neng Reni aja masuk dulu ah kok tidur disini Neng Reni Neng Reni boleh duduk gak kalau mau masak pakai tungku oh pakai tungku disini Masya Allah tabarakallah ini sahabat Neng Reni seorang janda usia 18 tahun tinggal di rumah mungil mohon maaf sahabat ini bukan saya maksud untuk menghinakannya tapi ini sekedar kita berbagi ya warga yang ada di pedesaan Kabupaten Tasikmalaya dan mudah-mudahan juga dengan menyimaknya video jati purwa ada orang-orang yang soleh yang ingin berbagi buat saudara-saudari yang hak untuk menerimanya yang ada di pedesaan saya terutamanya ini Neng Reni tinggal disini Neng Reni makan juga disini sholat disini juga tidurnya pun juga disini berdua ya Asya Allah Neng Reni yang sabar ya semoga ada rizkinya kedepannya Neng Reni dan mama Neng Reni juga hidup lebih baik ya Asya Allah Neng Reni mohon maaf telah mengganggu aktivitas Neng Reni mudah-mudahan kita diberikan umur panjang diberikan kesehatan ada rizki ah bisa kesini lagi ya Neng Reni Amu pamit Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih buat sahabat jati perwa yang telah menyaksikan video sederhana ini dan bagi saudara-saudari yang ingin berbagi buat saudara-saudari yang ada di pedesaan saya bisa dilihat di deskripsi video ya disitu ada nomor telepon WA saya dan sebelumnya saya ucapkan jajah kemuliaan kasih rohan semoga niat kebaikan saudara-saudari Allah membalas dengan rezeki yang melimpa dan mendapatkan pahala ya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih terima kasih